Pendistribusian air bersih terhadap 10.000 pelanggan PDAM Tirta Morojabi Unit Mendalo terjago. Tidak maksimalnya penyuplian air bersih ini akibat pompton dan pompa intek tenggelam diterjang derasnya arus sungai Batanghari. Derasnya aliran sungai Batanghari membuat pompton dan pompa intek milik PDAM Tirta Morojabi Unit Mendalo tenggelam ke dasar sungai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Atas bencana tersebut, kini ada sekitar 10.000 pelanggan PDAM di tiga desa yakni mendalo darat, mendalo indah, dan pematang gajah terganggu. Direktur PDAM Tirta Morojabi, Elis Firsada mengatakan, mengatasi persoalan air bersih, PDAM menyuplai air ke warga dengan menggunakan dua unit mobil tanki. Terpantau di lapangan, PDAM Tirta Morojabi masih melakukan upaya evakuasi pompton dan pompa intek yang tenggelam. Dengan dibantu satu unit ekskavator yang diterjunkan ke lokasi untuk menarik pompton dan pompa intek dari dasar sungai. Terkait dengan rencana intek kita ini, bisa dijelaskan Pak? Baik, untuk ada insiden-insiden pompton intek itu, chronologisnya terjadi pertama terbalik, kemudian tenggelam ke dasar pinggir sungai. Nah, kejadiannya berawal subuh air rabu, kemudian air rabu mulai dari pagi sampai sore, kita sudah mencoba mengepaksuasi pompton dan pompa intek tersebut. Sepertinya pada hari yang hari rabu itu belum berhasil, kemudian kita lanjutkan lagi pada hari Kamis. Nah, hari Kamis kita sudah mencoba secara manual juga tidak bisa, kita mencoba, minta bantuan dengan menggunakan ekskavator. Siang hari Kamisnya, ekskavator kita mulai hari Jumat, kita sudah mencoba dengan menggunakan ekskavator, hari Jumat juga belum bisa mengangkat pompa dan pompton intek ini. Kemudian kita lanjutkan pada hari ini, hari Sabtu. Sampai dengan siang ini, sepertinya kita masih berusaha, tapi belum bisa juga kita mengepaskuasi pompa intek dan pompton intek tersebut. Estimasi kita, Pak, apabila ini sudah terangkat, butuh berapa lama lagi untuk memperbaiki? Insya Allah, kalau pompa yang sudah terangkat, nanti kita akan pindahkan ke pompton cadangan. Insya Allah, kalau kita butuh dua hari, dua hari, kalau misalnya hari ini terangkat, minggu, senen, insya Allah sudah bisa kita gunakan untuk memproduksi air. Dengan bencana ini, berapa pelanggan yang terganggu, Pak? Untuk unit Metro Mentalo ini, ini kan ada 10 ribu pelanggan yang terdiri dari tiga desa, desa Mentalo Darat, desa Mentalo Indah, dan desa Rumah Tanggajah. Kalau untuk mencukupi kebutuhan warga ini, ada toleransi bagi kita atau bagaimana, Pak? Kalau toleransi, kita untuk sementara beberapa hari ini, dengan terhentinya suplai air, kita mencoba mencukupi air melalui mobil tanki. Berapa mobil tanki yang kita siapkan? Untuk awal ini, kita menggunakan dua mobil tanki, nanti ke depannya kita akan berkoordinasi dengan instansi lain. Karena armada mobil tanki kita juga terbatas, nanti kita akan berkoordinasi dengan instansi lain. Mobil tanki ini, besarnya berapa ribu liter? Empat ribu liter. Keduanya, berarti lapan ribu liter? Iya. Dalam satu hari, berapa ribu liter air yang kita dropping ke warga? Kalau kebiasaan gitu yang sudah-sudah, itu satu mobil itu bisa tiga kali untuk dropping airnya. Oke, berarti 12 ribu, sekitar 24 ribu liter sehari. Kalau masyarakat itu untuk permintaan itu gratis atau gimana, Pak? Gratis, gratis untuk bantuan ke pelanggan yang terdampak. Elis Bersada menegaskan pekerjaan pompa intek dapat rampung dalam dua hari dengan catatan pompa intek dapat ditarik dari dasar sungai Batanghari. Hingga Sabtu sore, PDAM masih berupaya melakukan penarikan pompa dari dasar sungai. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.